Alhamdulillah Dan putra Dan roh kudus Alah yang kini ada Yang dulu ada Dan yang akan tetap ada Alleluia 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 Tuhan bersamamu Dan bersamamu Inilah Injil suci Menurut Matius Itu yang akan lakukan Sesudah Yesus bangkit Dari antara orang mati Kesebelas murid berangkat Ke Galilea Menuju bukit Yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka Ketika melihat dia Mereka menyembahnya Tapi beberapa orang Ragu-ragu Yesus mendekati mereka Dan berkata Kepadaku Telah diberikan Segala kuasa Di surga Dan di bumi Karena itu Pergilah Jadikanlah Semua bangsa Muridku Dan Baptislah mereka Dalam nama Bapak Dan putra Dan roh kudus Dan ajarlah mereka Melakukan segala sesuatu Yang telah aku Perintahkan Kepadamu Ketahuilah Aku menyertai kamu Senantiasa Sampai Akhir Jaman Demikianlah Sabda Tuhan Saudara-saudari Anak-anak yang terkasih Hari Raya Tritunggal Maha Kudus Bapak Putra Dan roh kudus Kita rayakan Hari ini Saudara-saudari Anak-anak terkasih Paham Alah Tritunggal Maha Kudus Ataupun Bapak Putra Dan roh kudus Itu Adalah Suatu Misteri Maka Bila Pada hari raya Tritunggal Maha Kudus Bapak Putra Dan roh kudus Ini Saya diminta Untuk Memaparkan Tentang Misteri Alah Tuhan Maha Kudus Maka Terus terang Saya tidak Mampu Karena Keterbatasan Kemampuan Saya Karena Hanya Alah Sendirilah Yang sesungguhnya Mampu Menyingkapkan Dirinya Sendiri Sebagai Bapak Putra Dan roh kudus Pada Homili Kali Ini Saya Berusaha Untuk Memaparkan Alah Bapak Putra Dan roh kudus Berdasarkan Permenungan Pribadi Saya Dengan Segala Keterbatasan Kemampuan Yang saya Miliki Ketika Itu Kemudian Menjadi Sebuah Permenungan Pribadi Kiranya Apabila Masih Kurang Ataupun Masih Kurang Pas Moga Moga Alah Teritunggal Bapak Putra Dan roh kudus Itu Memakluminya Saya Ingin Membagikan Permenungan Ini Seperti Ini Alah Teritunggal Maha Kudus Yang Pertama Menurut Saya Adalah Alah Yang Maha Kuasa Bila Bicara Alah Maha Kuasa Maka Jelas Maha Kuasa Punya Kuasa Yang Maha Yang Besar Maka Ketika Alah Itu Maha Kuasa Alah Mampu Untuk Melakukan Segala Sesuatu Yang Ia Kehendaki Tentu Itu Akan Dipahami Bagi Orang Yang Mengimani Allah Yang Maha Kuasa Kalau Orang Tidak Mengimani Allah Maha Kuasa Maka Tentu Pemahaman Mereka Berbeda Karena Saya Mengimani Allah Maha Kuasa Maka Saya Mengatakan Allah Itu Maha Kuasa Sehingga Dia Mampu Melakukan Segala Sesuatu Sesuai Kendaknya Dia Maha Kuasa Maka Dia Mampu Untuk Menciptakan Alam Semesta Dan Gereja Katolik Mengimaninya Sebagai Bapak Dia Maha Kuasa Maka Allah Maha Kuasa Mampu Untuk Menjadi Manusia Allah Menjadi Manusia Itu Dalam Diri Siapa Jangan Ragu Ragu Jawab Ya Dalam Diri Siapa Yesus Kristus Itu Iman Kita Allah Maha Kuasa Menjadi Manusia Yesus Kristus Karena Dia Maha Kuasa Punya Kuasa Apapun Dapat Terjadi Lalu Kemudian Allah Maha Kuasa Ia Hadir Dalam Ruh Kudus Menjadi Penolong Menjadi Penghibur Yang Minggu Lalu Kita Rayakan Pentakusta Turunnya Ruh Kudus Atas Prarasul Nah Itu Yang Pertama Menurut Saya Permenungan Saya Allah Itu Maha Kuasa Maka Kalau Dia Menghendaki Allah Tetung Maha Kudus Bapak Putra Dan Ruh Kudus Akan Terjadi Tentu Saja Itu Akan Dimaknai Bagi Mereka Yang Beriman Kalau Tadi Di awal Saya Mengatakan Kemampuan Manusia Terbatas Kemampuan Saya Terbatas Untuk Memaparkan Makna Alat Untuk Memantuk Itu Dibutuhkan Yang Namanya Iman Iman Alah Bapak Putra Dan Ruh Kudus Nah Itu Apabila Anda Juga Mau Memahami Alat Tidu Dan Kudus Dan Kemudian Menjelaskan Kepada Mereka Yang Tidak Mengimani Bapak Putra Ruh Kudus Silahkan Baca Buku Yang Ada Di Toku Buku Obor Karnisius Itu Tersedia Buku Buku Tentang Alat Tidunggal Atau Yang Gampang Sekarang Lihat Youtube Ada Para Romo Yang Punya Channel Youtube Ada Yang Menjelaskan Tentang Paham Alat Tidunggal Itu Mungkin Membantu Nah Saya Lanjutkan Permenungan Saya Yang Pertama Adalah Alam Maha Kuasa Yang Kedua Permenungan Saya Adalah Allah Itu Maha Kasih Allah Yang Maha Kasih Itu Hadir Ke Dunia Untuk Menyelamatkan Manusia Allah Itu Menciptakan Alam Semesta Yaitu Manusia Bersama Ciptaan Lain Ada Tumbuhan Ewan Dan Lain Sebagainya Manusia Ada Di Dunia Tetapi Manusia Kemudian Jatuh Kedalam Dosa Kendati Manusia Berdosa Allah Yang Maha Kasih Mau Supaya Manusia Selamat Lalu Hadirlah Dia Dalam Rupa Manusia Yaitu Yesus Kristus Yesus Kristus Hadir Ke Dunia Supaya Manusia Berdosa Selamat Supaya Diampuni Dosa Dosanya Supaya Mereka Bersatu Dengan Bapak Putra Rukudus Di Surga Itulah Allah Yang Sungguh Mengasih Manusia Tidak Berhenti Disitu Yesus Sebagai Manusia Terbatas Ya Dia Juga Harus Mati Wafat Di Kayu Salib Maka Karena Allah Mengakasih Allah Tidak Meninggalkan Manusia Roh Kudus Yang Hadir Ketengah Tengah Dunia Hingga Saat Ini Itulah Iman Kita Roh Kudus Menemani Menolong Menghibur Kita Maka Allah Bapak Putra Dan Rok Kudus Sebagai Sebuah Kesatuan Allah Yang Mau Mengasihi Manusia Allah Itu Tetap Satu Itu Iman Katolik Kita Mengimani Allah Yang Satu Maka Sesuai Dengan Sila Pancasila Yang Pertama Ketuhanan Yang Maha Esal Iman Kita Tidak Menyimpang Dari Pancasila Iman Kita Sama Dengan Pancasila Karena Kita Mengimani Allah Yang Satu Itu Bagian Yang Kedua Yang Pertama Allah Maha Kuasa Yang Kedua Allah Makasih Yang Ketiga Permenungan Saya Adalah Iman Apa Yang Dimaksud Iman Butuh Yang Namanya Iman Untuk Kemudian Menerima Allah Tiritunggal Maha Kudus Bapak Putra Dan Roh Kudus Ketika Otak Terbatas Ketika Kemampuan Terbatas Untuk Menjelaskan Paham Alah Tiritunggal Maka Salah Satu Hal Yang Dapat Kita Lakukan Adalah Kita Berusaha Dan Berjuang Mengimani Alah Tiritunggal Maha Kudus Bentuk Kita Mengimani Alah Tiritunggal Maha Kudus Adalah Melalui Baptisan Yang Kita Terima Melalui Gereja Katolik Tadi Kalau Anda Simak Di Bacaan Injil Ada Sebuah Perintah Dari Tuhan Supaya Membaptis Dalam Nama Bapak Putra Dan Roh Kudus Dan Itu Dilakukan Para Murid Para Murid Mewartakan Tentang Siapa Itu Allah Siapa Itu Kristus Dan Roh Kudus Dan Mengajarkan Itu Kepada Orang Orang Lalu Membaptis Mereka Dalam Nama Bapak Putra Dan Rukus Menurut Saya Perintah Yesus Ini Kepada Para Murid Itu Perintah Yang Luar Biasa Kenapa Saya katakan Luar Biasa Karena Perintah Itu Ada Kira-kira Ribuan Tahun Yang Lalu Ribuan Tahun Lalu Perintah Itu Dilaksanakan Oleh Para Murid Dan Ternyata Hingga Saat Ini Perintah Itu Terjadi Kita Dibaptis Bapak Putra Rukus Dan Masih Ada Para Kata Kumen Yang Nanti Dibaptis Pada Saat Natal Atau Pasca Tahun Depan Artinya Luar Biasa Dan Itu Terjadi Nyata Perintah Tuhan Nyata Baptislah Dalam Bapak Putra Rukus Sampai Saat Ini Orang Ada Yang Dibaptis Khusus Dalam Gereja Katolik Maka Ini Sesuatu Yang Luar Biasa Menurut Saya Perintah Ribuan Tahun Yang Lalu Tetapi Sekarang Terlaksana Ternyata Nah Dari Iman Itu Kemudian Orang-orang Katolik Berusaha Mengimani Alah Tiritugal Makhudus Lalu Orang Katolik Dibantu Untuk Mengimani Alah Tiritugal Makhudus Bagaimana Gereja Katolik Memantu Orang Katolik Mengimani Bapak Yaitu Gampang Setiap Kali Kita Berdoa Kita Mengawali Dengan Tanda Salib Bapak Putra Dan Roh Kudus Amin Atau Ketika Kita Berdoa Kemulian Kepada Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Seperti Pada Permulaan Sekarang Selalu Dan Sepanjang Segala Abad Amin Artinya Kita Amin Mau Mengimani Bapak Putra Dan Roh Kudus Maka Kalau Kita Seorang Katolik Hendaknya Bangga Bangga Untuk Berdoa Mengimani Alkitab Kudus Bapak Putra Roh Kudus Maka Kalau Sudah Ada Di Warung Di Luar Di Restoran Kalau Makan Jangan Ragu Jangan Takut Kalau Anda Orang Katolik Berdoa Bapak Putra Dan Roh Kudus Sebelum Makan Biasanya Setelah Makan Langsung Pergi Lupa Berdoa Kembali Kalau Bareng Bareng Doa Lagi Setelah Makan Bapak Putra Kudus Berdoa Syukur Nah Jangan Lupa Banyak Yang Lupa Awalnya Berdoa Saat Makan Bareng Bareng Setelah Makan Bareng Bareng Langsung Bayar Keluar Warung Makan Iya Kan Iya Pengalaman Saya juga Gitu Kalau Bersama Teman Teman Itu Pada Lupa Berdoa Nah Itu Untuk Membantu Kita Selain Itu Ada Doa Aku Percaya Aku Percayakan Alam Bapak Yang Kuasa Pencipta Langit Dan Bumi Dan Akhenius Kristus Putra Tunggal Tuhan Kita Yang Kandung Daerah Kudus Dilakukan Peran Maria Dan Seterusnya Itu Juga Mengarahkan Kita Untuk Mengimani Alah Tritunggal Maha Kudus Juga Ada Doa Lain Serta Hari Ini Misa Hari Raya Tritunggal Maha Kudus Untuk Membantu Kita Supaya Kita Mengimani Bapak Putra Kudus Alah Tritunggal Yang Kita Terima Karena Kita Ini Sudah Dibaptis Sebagai Orang Katolik Nah Itu Saudara Saudari Anak Terkasih Permenungan Yang Saya Tawarkan Di Hari Raya Tritunggal Maha Kudus Ini Bukan Karena Kemampuan Saya Mampu Menjelaskan Tetapi Permenungan Pribadi Saya Merenungkan Dan Kemudian Berusaha Terus Berjuang Untuk Mengimani Alah Tritung Maha Kudus Bapak Putra Kudus Butuh Bimbingan Roh Kudus Terus Menerus Agar Iman Juga Makin Bertumbuh Mampu Memahami Mampu Memaknai Apa Itu Bapak Putra Dan Roh Kudus Apa Itu Tritunggal Maha Kudus Apa Itu Trinitas Karena Itu Adalah Iman Yang Sudah Saya Terima Melalui Pembaptisan Saat Bayi Moga Roh Kudus Juga Membantu Kita Untuk Kemudian Mampu Memahami Makna Atau Misteri Tentang Alah Tritunggal Maha Kudus Bapak Putra Dan Roh Kudus Maka Saudara Saudari Mari Kita Bohon Kepadalah Agar Kita Makin Mengimai Alah Tritunggal Maha Kudus Dengan Berdoa Kemuliaan Kepada Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Seperti Pada Permulaan Sekarang Selalu Dan Sepanjang Segala Abad Amin D Mengahami